Intro Gol, gol, gol Ale, ale, ale Rumah di jonggol Tidur di bale, bale Hahaha Aduh, menimbru ngaco nih Karena ya saking tegangnya nih sob Bakalan ada perebutan sengit Tapi bukan perebutan lahan parkiran ya Hahaha Melainkan perebutan Piala Gubernur DKI Jakarta 2022 nih sob Seru abis pertandingannya Apalagi yang main serikandi-serikandi tanggul lapangan hijau sob Hot dah pokoknya Kuis ini merapat hanya di offside Cekidot Nah sekarang Bang Nimbrung lagi nimbrungin dan pantengin pertandingan perebutan juara 3 sob Antara Putri BM Iva melawan Akademi Persiputri Penasaran kan? Serunya lagain ini kayak apa? Mari dah sob, kita looking to the visual Hah hai Uh, Bang Nimbrung geregetan banget sob Lihat cewek-cewek main bola Pada jago-jago bener Apalagi ada Zahra nih Mata Bang Nimbrung jadi terang Hah hai Wah, pertandingan perbutan juara 3 Piala Gubernur udah selesai sob Dengan skor akhir 7-2 untuk kemenangan Putri BM Iva Keren deh, salut Selamat ya serikandi-serikandiku Hah hai Nah ini contoh yang patut ditiru sob Menang kalah mah, gak jadi soal Yang terpenting tetap menjunjung tinggi sportivitas Peace, love, and gaul Kayak tagline acara apa ya? Hah hai Nah Sobat Fia Tadi kan Bang Nimbrung cuma bisa liatin dari pinggir lapangan aja nih Sekarang Bang Nimbrung mau ngobrol langsung Sama salah satu pencetak gol Putri BM Iva Dia itu tadi jadi super sob sob Ya itu bener Ya bener Neng Zahra Musdalifah Sekalian kita kasih selamat nyok Terima kasih atas ucapan dia Tadi ngeliat kayaknya mainnya semangat banget menang 7-2 ya? Iya Alhamdulillah kita diberi kemenangan 7-2 poinnya Kamu ngegoling 1? Aku ngegoling 1, tadi aku masuk di babak kedua Masuk di babak kedua? Iya, babak kedua Menurut kamu pertandingan seperti apa tadi? Perputusan juara 3 hari ini? Sebenernya mereka cukup baik ya Mengetahui mereka umurnya masih di bawah 2003 Aku cukup kagum Dan ada satu tadi kapten itu bagus banget main Dan dia masih di bawah aku jauh banget Kalau menurut aku mereka luar biasa Berpotensi ya, Zahra ya Untuk pertandingan kali ini Alhamdulillah Dari pelatih berjalan jangan lancar Cuma kemarin sempet ada Eh iya Kesalahan cara Mengatur pemain sih sebenernya kemarin itu Telat dimasukkan lah Targetnya tentu juara sih Udah dari awal aku udah optimis sebenernya juara Cuma kemarin itu Duh gue aset diomongin kali ya Sakit hati lagi belum move on soalnya deh Belum move on Apa buat tim nas takdeer kamu sebenernya? Dengar-dengar ntar bakal ada kompetisi lagi ya Senior dan junior Kalau aku sih pemasukannya Kita gak ada tesnya Tesnya kita bener-bener sebentar banget Gimana mau kasih yang maksimal gitu loh Kalau misalkan dari pembinaan aja Masih kurang gitu sih Kompetisi ini memang perlu atau gimana menurut kamu? Sangat diperlukan dan aku sangat berterima kasih sekali sih ya Semoga pertandingan ini ada setiap tahun lah Ada terus Rutin ya? Iya rutin Dan gak cuma sekali sih kalau bisa setahun Kalau bisa dua atau tiga gitu loh Tapi namanya beda aja Iya Kamu sebenernya hobi main bola dari kapan sih? Kalau di Bang Nimrung kepo? Aku hobi kecemplung bangetnya di sepak bola itu baru tujuh tahun Kamu punya pemain favorit gak? Di Indonesia boleh, luar negeri boleh? Luar negeri ceweknya Alex Morgan Luar negeri cewek, Amerika ya? Yes Kalau cowoknya Neymar Kalau klub-klub juga? Klub ISG Dan Neymar juga nih Yaudah Oke sip Nanti kita ngolong-ngolong lagi Selamat sekali lagi Thank you, terima kasih Wadaw cantiknya gak ketulungan Bang Nimrung sampe grogol nih Eh, grogi Hehehe Selain Zahra, Bang Nimrung juga mau ngobrol ah Sama cucu pemain legendaris timnas Indonesia Karla Biopati Nasarani Dia top score di ajang Piala Gubernur ini sob Cekidot Kamu cetak dua gol Dan hari ini menang tujuh dua Tujuh dua ya, tujuh dua Selamat ya ha Menurut kamu tadi proses golnya tuh Emang kerja sama tim Apa strategi pelatih yang gitu Atau kamu memang yang pecor Ya pastinya pelatih juga Sama strategi pelatih dari pemain-pemain juga kan Karena kerja sama tim juga Karena kalau main sendiri Namanya bukan futsal Silat Sampai berdarah? Biasa Biasanya tuh lebih dari dua lah biasanya Berdarahnya? Enggak, golnya Berdarahnya belum lebih dari dua Cuma untuk hari ini dua aja cukup Total berarti udah berapa gol? Sebelas Sebelas gol koleksi ya Wow Nih Temen saya Temen saya Ini dia Ini kita terakhir untuk bela tim kita ya Oh gitu sih Terakhir lah pokoknya Target kamu tuh untuk main disini tuh apa sih? Kamu mau dapetin apa? Targetnya pastinya kan Kalo kita bela tim sendiri Pastinya Mau juara Tapi kalo untuk diri sendiri Karena aku pengen top score juga Karena setiap pertandingan Setiap turnamen Aku Karena kan striker banget nih ya kan Striker ujung tombak Sampai bikin tombak nih ya kan Itu tombak? Iya tombak Ada marganya Ada marganya lagi Dari dulu tuh juggling-juggling doang Dulu tuh pengen jadinya freestyler Bukan jadi pemain bola Kamu timnas masih ga? Masih sekarang saat ini? Kalo untuk saat ini masih Masih ya? Cuma ga ada eventnya untuk senior Terakhir kan? Terakhir kemarin Piala Asia Ajarin dah ya Besok-besok Bang Nimrung bisa mencetak gol Supaya bisa jadi top score di hatimu He hei Partai final Piala Gubernur udah di depan mata nih sob Pemain dari kedua tim udah mulai masuk ke lapangan tuh Ya iyalah Namanya juga main bola Kalo masuk pasar Namanya mah Belanja He hei Sebelum pertandingan dimulai Putri Surakarta dan Arema FC Woman berfoto sob Jadi makin ga sabar deh Bang Nimrung Mau tau nih siapa yang bakalan jadi juara nanti Semangat ya Serikandi-serikandi sepak bola Q Kau yang nonton sob Dijamin seru nih Final Piala Gubernur Let's go Kemon Karena memang begitu rapat ini pertahanan dari Putri Surakarta Yang akhirnya dia melepaskan tembakan Wah 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 Salam satu jiwa Arema FC Woman juara sob Putri Surakarta dibantai Bener-bener pertandingan final yang bikin dakdik duk sob Selamat ya Arema FC Woman Perjuangan dan kerja keras dari para serikan di muda ini Emang patut diacungin jempol sob Tuh sob Gak percuma Aremania jauh-jauh dari Malang kepancoran Demi support tim kesayangan Arema FC Woman Bang Nimrung aja ampe ikutan terharu nih Kebawa sama euforia kemenangan Arema FC Woman Congrat ya Lioness Bang Nimrung mau kepo nih Sama pelatih tim juara Piala Gubernur DKI Jakarta 2022 Soalnya Arema FC Woman menang dengan skor meyakinkan Cus Kuy Kita CNN Apa sih strategi atau yang diberikan motivasi seperti apa? Alhamdulillah kita udah memenuhi target Kita udah bangkit dari tersewak-sewak sampai sekarang Ya gitu terus Kalau dibilang tanpa beban Bener Jujur Saya pribadi lebih relax daripada pertandingan di sebelumnya umparen Lebih relax Kalau anak-anak tadi malam kita ada diskusi sharing-sharing tipis-tipis Malah di luar tactical sebenernya Lebih dari hati ke hati Heart to heart Ya Anak-anak mau berpaya lepas Kita enjoy kita pertanyaan semuanya kepada Tuhan Dan akhirnya kita dapat gitu Setelah juara apalagi nih Dari coach untuk kedepannya proyeksinya kedepannya Arema FC Woman menurut dibawa kemana sih coach sebenarnya coach Kalau Dari manajemen mungkin pasti Ada turnamen ikut Ada turnamen ikut Ada turnamen ikut Kita sih tujuannya itu sampai Nanti bener-bener ada kompetensi resmi dari PSSI Yang kita tunggu targetnya disitu Jadi Daripada kita tidur ya Daripada kita tidur Jadi kita terus bergerak disitu Kita ikutin turnamen-turnamen yang ada di dalam Setelah tadi nimbrung sama coach Nabilah Gak mungkin dong bang nimbrung ngelupain Kapten tim Arema FC Woman Ini dia nih sob Orang nomor satu di Jakarta Akamsi Bapak Anies Baswedan Pak Gubernur hadir di PSF Alias pancoran Soccer Field Untuk menyerahkan piala Tentunya ke tim juara dong Tim Arema FC Woman Hahai Wih Pak Anies Disambut sama beberapa di Jakmania tuh Yang hadir di stadion Saik sob Bangga nih bang nimbrung Lihat para pemain sepak bola wanita Mendapatkan penghargaan Layaknya sepak bola pria Emang udah saatnya sepak bola wanita Dapet perhatian Emang kayak bang nimbrung Kurang perhatian Hahai Sekarang kita denger sepatah dua patah kata Dari Pak Anies tentang kompetisi sepak bola wanita Yusof Cekidot Jakarta ini kita membangun lapangan sepak bola Bestandar FIFA Bukan hanya Jakarta International Stadium Tapi juga lapangan sepak bola Bestandar FIFA Di kampung-kampung Tujuannya adalah supaya Mereka yang saat ini Minim kesempatan Karena latar belakang keluarga Maka mereka diberikan kesempatan kepada pemerintah Untuk bisa merasakan Bisa berlatih Bisa bertanding Di lapangan berstandar internasional Jadi kita ingin Mokasi lahirnya boleh dimana saja Tapi pengalaman dan mimpinya Dan itu yang kita harapkan muncul Selesai udah Perjalanan bang nimbrung Di PSF Pancoran Soccer Field Sambil ngeliatin cewek-cewek caam main bola dong Semoga kedepannya Persepak bolaan wanita Indonesia semakin maju Dan semakin sering diselenggarain tuh Karena banyak banget bibit unggul yang hebat Yang sayang kalo gak dipoles Udah ah bang nimbrung jadi sotoy nih Makan sotoy ayam enak kali ya Nonton offset selanjutnya ya sob Jangan hape lupa We are the champions My friends See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax